Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Asus Zenfone Max Pro M1 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya sehingga handphone terkunci di halaman verifikasi akun Anda seperti ini kita akan coba untuk unlock akun Google-nya atau bypass FRP-nya dengan kabel data saja jadi siapkan kabel data dulu, kemudian kita hubungkan kabel data ke komputer dan sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini kita akan gunakan sebuah tool lawas yang tentu saja sakti ada Miracle Thunder yaitu versi 2.82 dan bagi teman-teman yang belum punya tool ini, belum pernah menginstallnya bisa mengunduh dulu untuk link download-nya dan cara install-nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian setelah kita install, langsung saja kita jalankan tool-nya ini dia ada Miracle Thunder versi 2.82 ini gratis, tidak perlu kita jalankan menggunakan dongle jadi cukup kita install saja kemudian untuk handphone ini harus kita aktifkan dulu dia ke modenya caranya teman-teman bisa masuk ke menu panggilan darurat kemudian dial saja ke kode, bintang pagar, 3424, pagar kemudian sampai muncul keterangan diak is enabled kita ulangi lagi ya bintang pagar 3424, pagar muncul keterangan diak is enabled yang artinya diak modenya sudah berhasil kita aktifkan selanjutnya tinggal kita hubungkan saja handphone ini ke komputer menggunakan kabel data tapi sebelumnya kita coba untuk posisikan dulu sampai di halaman verifikasi akun Anda jadi handphone ini masih terkunci akun Google-nya oke, kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu masuk ke menu Android pada tool-nya kemudian masuk ke ADB Extra dan kita pilih yang Motorola FRP Reset kita berikan centangnya selanjutnya kita klik saja tombol Start button-nya dan kita tunggu sampai proses unlock FRP akun Google-nya selesai dan ini dia untuk handphone-nya sudah terbaca modelnya ASUS X00TD kemudian Android versinya Android 9 dan ada keterangan FRP Lock Removered OK jadi proses untuk unlock FRP akun Google-nya sudah selesai biasanya ada keterangan all done kemudian handphone akan otomatis restart tampaknya untuk Miracle Thunder-nya ini ngeheng maklum ya software gratisan jadi kita akan coba untuk merestart handphone-nya manual saja kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita coba untuk restart handphone-nya bisa kita tekan tombol power-nya kemudian kita pilih mulai ulang saja dan kita tunggu sampai proses restart-nya selesai karena biasanya handphone ini setelah kita unlock FRP menggunakan Miracle Thunder setelah muncul keterangan FRP Lock Removered OK kemudian all done handphone akan otomatis restart ini untuk tampilan di layar handphone-nya kita nanti akan atasi sementara kita tekan tombol power saja untuk melanjutkan proses loading sampai ke tampilan menu jadi tampilan tulisan atau kode red state di awal bootingan handphone tadi nanti akan kita bahas pada video selanjutnya untuk sementara kita bahas dulu cara bypass FRP unlock akun Google pada Asus Zenfone Max Pro M1 dan ini dia handphone sudah langsung bisa masuk ke tampilan menu tidak perlu melakukan setup lagi tampilan verifikasi akun Google-nya sudah hilang artinya proses unlock FRP akun Google pada Asus Zenfone Max Pro M1 yang kita lakukan ini sudah berhasil kita bisa meloginkan lagi akun Google-nya menggunakan aplikasi Google Play Store bagi teman-teman yang sudah punya akun Google-nya bisa login di sini atau yang kehilangan akun Google-nya lupa akun Google-nya bisa membuat baru lagi akun Google-nya menggunakan aplikasi Google Play Store kita cek dulu di sini untuk tentang ponsel versinya betul ya Android versi 9 sesuai dengan yang terbaca pada Miracle Thunder tadi kemudian sekarang kita akan coba untuk tes restart lagi handphone ini apakah akan terkunci lagi atau tidak atau memang proses unlock akun Google FRP pada Asus Zenfone Max Pro M1 ini sudah permanen kita tunggu sebentar proses loading-nya kemudian muncul notifikasi seperti ini kita ikuti dulu perintahnya press power to continue untuk mengatasi tampilan teks seperti ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya oke kita tunggu sebentar sampai proses booting-nya selesai kemudian kita akan cek apakah handphone ini langsung masuk ke tampilan menu atau kembali terkunci akun Google-nya harusnya sudah clean ya akun Google-nya dan handphone bisa digunakan dengan aman lagi dan ini dia akun Google-nya sudah clean terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati